Corona kayak gini pasti banyak banget sih yang malas ngerawat diri karena emang stay at home atau di rumah aja. Dan juga di sini audiensnya sebagian besar adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki. Dan juga pembicara kita hari ini adalah mahasiswa yang kuliahnya di London. Di mana kedua negara tersebut yaitu negara Turki dan juga London adalah negara dengan empat musim. Jadi kan memang tinggal di negara empat musim ini agak tricky juga ya. Karena memang cuaca dan perawatan kulitnya tentu aja beda sama di Indonesia yang iklimnya tropis. Oke ya langsung aja ya kita kenalan dengan speaker kita hari ini yang jauh-jauh kita datangkan langsung dari London. Assalamualaikum Mbak Wadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, sehat walafiah. Semoga teman-teman semua di sini juga sehat-sehat terus ya. Amin. Nah itu teman-teman. Jadi silahkan aja ya buka kamera ya biar Mbak Warah juga bisa lihat di sini ada siapa aja. Baik Mbak, kita hold sebentar ya. Kita akan kenalan dulu nih sama speaker kita hari ini. Siapa sih? Pasti banyak yang penasaran kan. Siapa sih yang jadi pembicara hari ini. Jadi teman-teman speaker kita hari ini adalah Wardah Nafisa. Oke, silahkan di-mute dulu ya yang masih ada suara nih Tashkia dan Shifa ya. Sorry kita mute dulu ya. Oke baik, saya ulang. Jadi pembicara kita hari ini, speaker kita hari ini adalah Wardah Nafisa, yaitu seorang entrepreneur dan juga professional aesthetician. Jadi beliau adalah lulusan dari University of Indonesia atau Universitas Indonesia dengan Bachelor of Nursing yang merupakan model student dan juga pernah juga ikut exchange scholarship ke Chung Ang University di South Korea atau Korea Selatan dan juga pernah juga nih ke Turki, yaitu ke Uludag University di Bursa. Kemudian sekarang beliau tengah melanjutkan Master Degree-nya di University of London dengan jurusan Master of Business Administration in Global Business. Dan juga Mbak Wardah ini, speaker kita hari ini juga aktif di PPI UK atau PPI United Kingdom. Dan juga Mbak Wardah ini merupakan salah satu penulis dari buku tentang skincare, yaitu Skincare 101. Dan juga beliau juga merupakan seorang certified professional aesthetician. Jadi emang ini udah yang pakar tentang skincare banget gitu, jadi kalian nggak usah ragu. Oke, baik Mbak Wardah. Halo Mbak. Iya, halo Mbak Fadia. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa tema ya, bukan tema ya, beberapa subtema kayak gitu. Jadi nanti teman-teman sistematikanya, nanti Mbak Wardah akan menjelaskan sekitar 25 menit. Dan kalian kalau misalkan mau tanya, langsung dicat pertanyaannya apa aja, nanti kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau ya kolom komentar-komentar aja. Nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaannya setelah sesi dari Mbak Wardah ini. Sekitar kurang lebih 25 sampai 30 menit. Jadi nanti kita akan bahas beberapa hal, yaitu tentang dari, arti dari skincare itu apa sih? Kemudian apa sih pentingnya skincare, terus pengenalan jenis-jenis kulit wajah, pengenalan macam-macam skincare, pengenalan skincare yang sesuai di berbagai jenis kulit, dan juga yang paling penting nih skincare yang cocok untuk kita ini yang di negara 4 musim, dan juga cara menggunakan skincare yang benar, kemudian langkah-langkah yang tepat dalam rangkaian penggunaan skincare, kemudian makanan yang baik dikonsumsi untuk kesehatan kulit, dan juga terakhir apa sih manfaat skincare untuk jangka panjang. Baik, tanpa membuang waktu langsung aja ya, saya serahkan forumnya kepada speaker kita, yaitu Mbak Wardah. Silakan Mbak. Ya, terima kasih banyak Mbak Fadiah. Suatu kehormatan yang sangat besar sekali bagi saya untuk bisa dapat kesempatan yang sangat berharga ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa, salam saja ini, saya hidupnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya sama seperti teman-teman, masih sama-sama mahasiswa, ya. Jadi, kita belajar bareng di sini, bukan saling mengajari atau gimana, sharing-sharing. Dan saya sebenarnya excited banget ketika ditawarin sama teman-teman PPI Istanbul, teman-teman PPI di Turki ini. Soalnya, saya kangen banget gitu sama Turki, punya ikatan yang ya dulu pernah exchange ke sana. Terus, kebetulan aku exchange di sana. Iya, aku exchange di sana. Saya tinggalnya di house fam gitu. Jadi, tinggal bareng keluarga orang Turki. Jadi, saya punya ikatan batin yang cukup kuat lah dengan negara Turki ini gitu. Jadi, ngobrol sama teman-teman yang lagi belajar di sana, mungkin bisa sedikit meredakan rasa rindu. Iya, tadi ininya sudah saya kirim, sudah send by email. Apa bisa di-share atau saya share dari sini, bisa nggak ya? Sering ya. Bagaimana host Syafatili Hadijah ya? Udah bisa belum? Tadi udah send by email, di emailnya keputrian itu. Atau, aku bisa share di sini nggak ya? Oh, I can. I can do it. Saya, iya. Aku udah setting. Oke. Oke. Alright. Ya, kita akan bahas sebenarnya. Untuk permulaannya, skincare atau perawatan kulit itu basic needs untuk kita gitu. Jadi, kayak kita mandi, kayak kita makan gitu. Jadi, itu basic needs untuk kita. Karena kulit adalah salah satu organ terbesar di tubuh kita. Jadi, harus banget dirawat dengan baik gitu. Jadi, skincare bukan sekedar, oh biar putih, biar kincong, dan lala-lala. Tapi, sebenarnya itu basic needs. Dan, sebenarnya prinsipnya adalah, kalau kita udah tahu prinsipnya perawatan kulit, nggak akan masalah mau di season apapun, mau di tempat manapun, dan mau dalam keadaan apapun gitu. Karena basicnya atau prinsipalnya kita udah punya gitu. Nah, kita akan bahas tuh. 101, kenapa saya bilang 101? Jadi, kayak basic principles gitu. Jadi, kayak kalau di matkul-kuli aja gitu kan. 101. Ini tadi udah dibacain sama Mbak Moderator, saya sekilas. Jadi, saya sebenarnya basicnya di S1-nya saya nurse. Sekolahnya nursing. Kemudian lanjut. Kemudian saya punya bikin klinik. Klinik estetik atau klinik kecantikan. Terus, saya juga nulis buku tentang skincare. Dan akhirnya, saya melanjutkan master. Agak melenceng sedikit. Nggak sedikit ya. Melanjutkan ke MBA atau di business administration. Oke. Nah, ini saya pengen meluruskan lagi nih. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu tuh kan harus dari niat gitu ya kan istilahnya. Jadi, ketika kita mau merawat kulit, kita mau skincare-an, itu tujuannya bukan sekedar biar wajah menawan, biar kulit putih dan lain sebagainya. Atau biar terlihat cantik dan menarik. Tapi sebenarnya, dan memenuhi ekspektasi atau standar kecantikan di society bukan. Tapi, ya itu tadi prinsipnya adalah tentang bahwa kulit ini adalah salah satu organ yang harus kita rawat dan harus kita lindungi. Nah, sebenarnya zaman sekarang tuh kulit yang cantik atau kulit yang baik itu seperti apa sih? Kalau zaman sekarang tuh sebenarnya sudah cukup berubah ya paradigma-nya gitu tentang kecantikan, tentang kulit yang baik gitu. Kalau dulu mungkin kulit yang putih, kulit yang seperti apa. Nah, kalau sekarang tuh lebih yang terlihat sehat, yang memang cerah dan terlihat bercahaya. Jadi, sudah lebih sehat gitu paradigma tentang kecantikan itu gitu. Nah, tapi jangan sampai nanti teman-teman kemudian obses, kemudian sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan untuk mencapai suatu standar kecantikan gitu. Jadi, harus diluruskan dulu nih niatnya. Ini sekilas aja tentang beauty standar bahwa ketika kita mau merawat kulit kita, mau melakukan skincare itu, ya itu tadi ditata dulu niatnya dan bukan untuk memenuhi beauty standar. Karena kalau misalnya kita berusaha untuk memenuhi beauty standar, ada banyak permasalahan yang bisa kita hadapi gitu. Mulai dari permasalahan mental, mulai dari gangguan kesehatan sampai mungkin kalau buat kita teman-teman yang muslim juga ada banyak-banyak hal yang bisa menyalahi kodrat atau syariat untuk demi sekedar dalam judul skincare atau dalam judul merawat kecantikan gitu. Jadi, kita ubah dulu nih paradigma-nya gitu. Nah, jadi filosofinya tentang skincare-nya apa sih? Pertama, untuk mencapai kulit yang sehat. Jadi, sedefinisi kulit yang sehat itu gimana sih? Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi intinya adalah cenderung tidak bermasalah. Bukan tanpa masalah sama sekali, tapi cenderung bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, kira-kira seperti itu gitu. Nah, terus ada rutinitas perawatan kulit. Jadi, kulit yang terawat, kulit yang sehat, kulit yang cantik itu tidak bisa diraih dengan sesuatu yang instan gitu. Tapi, ada rutinitas atau ada step by step yang mungkin perlu kita lakukan dengan rutin dan dengan telaten gitu. Mulai dari membersihkan dan sebagainya, nanti kita bahas lebih lanjut gitu. Terus, juga hasil akhirnya yang kita harapkan itu ketika kita bisa merawat kulit, kulit itu tampaknya cerah dan bercahaya. Jadi, bukan putih kemudian terlihat pucat dan sampai yang kulitnya tipis dan sebagainya, tapi lebih ke cerah dan terlihat sehat bercahaya. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, karena kita goals-nya untuk skincare biar mencapai kulit yang sehat kan gitu. Nah, jadi ciri-ciri kulit yang sehat seperti apa gitu. Yang pertama, kelembapan cukup gitu. Jadi, ini yang mungkin agak tricky untuk kita yang hidup di negara dengan empat sisanya. Karena terlalu lama kalau di winter, karena... Jadi, yang tentang ciri-ciri tadi ya, kita lanjutkan. Yang pertama, kelembapan ya. Jadi, moisturize atau kelembapan itu sangat penting. Jadi, ibaratnya kalau misalnya kita goals-nya untuk skincare itu apa sih? Bukan untuk putih, bukan untuk apa-apa, tapi menjaga kulit biar tetap lembab gitu intinya. Nah, yang kedua, cerah gitu. Cerah itu artinya apa? Bukan putih ya, tapi cerah itu menampakkan warna kulit dalam kondisi terbaik yang sesungguhnya. Jadi, nggak kusam, kemudian bersih gitu ya kan. Dan yang ketiga, kenyal dan kencang. Maksudnya, ini tidak mengalami penuhan dini atau kulitnya itu ya, usia kulitnya itu sesuai dengan usia kita. Atau bahkan kita usahakan bisa lebih muda, kayak gitu. Kemudian yang keempat, halus dan bersih. Jadi, ya itu tadi. Prinsip dalam menjaga kulit itu bersih, lembab, terlindungi. Sebenarnya tiga ini. Halus dan bersih, makanya ada dalam salah satu ciri-ciri kulit sehat. Kemudian segar dan bercahaya, jadi terlihat fresh, bukan kusut, bukan yang kuyuh gitu ya kan. Dan ya itu tadi, cenderung tidak ada atau memiliki sedikit kerutan sesuai dengan usia. Jadi, kalau mungkin kita masih usia 20-an, masih usia, jangan sampai kulit kita seperti orang yang usia 40-an kan gitu. Jadi, itu adalah goals yang kita capai dengan merawat kulit kita gitu. Nah, ini sekilas tentang masalah kulit sih. Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Jadi, mulai dari komedo, jerawat, kering, terus sensitif gitu. Kemudian ada keriput dan garis halus, terus juga uneven skin tone atau warna kulit tidak merata, atau mungkin kita bisa bilang belang ya, atau kayak ada bercak-bercak merah dan hiperpigmentasi gitu. Itu adalah salah beberapa dari masalah kulit yang sangat umum untuk dialami. Jadi, ketika teman-teman mengalami seperti ini, it's normal, really normal gitu. Bukan berarti ketika kita kulit sehat atau kulit cantik, kemudian nggak pernah jerawatan, nggak. Bukan seperti itu. Tapi, ibaratnya kalau kita muncul jerawat, maka itu nggak berlangsung lama gitu. Bisa ditangani dengan cepat. Kira-kira seperti itu, itu salah satu tanda kulit yang sehat gitu. Jadi, bukan berarti kulit yang tanpa masalah dalam daftar salah satu dari daftar masalah ini, tapi ketika ada masalah, bisa teratasi dengan optimal kira-kira seperti itu. Nah, jadi aku mau sedikit review tentang kulit nih. Kenapa saya bilang kulit ini emang organ terbesar dalam tubuh. Jadi, bukan otak, bukan jantung, tapi kulit yang organ terbesar. Karena menutup seluruh organ yang lain kan gitu. Menutup seluruh pembuluh darah dan organ yang lain gitu. Jadi, ini sekilas aja sih. Saya nggak mau ngajar biologi atau anatomi ya kan. Tapi, goals-nya adalah skincare itu adalah untuk memaksimalkan fungsi kulit dan memoptimalkan yang namanya skin barrier. Jadi, sebenarnya kulit ini Allah SWT sudah menciptakan organ kita, sudah menciptakan tubuh kita itu luar biasa. Dengan segala sistem organ, dengan segala strukturnya gitu. Yang masing-masing punya fungsi untuk bisa membantu kita dan untuk bisa bermetabolisme dengan baik gitu. Tapi, karena kita pengaruh lifestyle, pengaruh mungkin makanan, pengaruh pola hidup, dan lain sebagainya, akhirnya fungsi kulit ini jadi menurun. Nah, ini yang saya bilang skin barrier. Jadi, skin barrier itu adalah, saya yang bisa dibilang, sistem fungsi dari kulit gitu. Jadi, kalau skin barrier-nya baik, skin barrier-nya optimal, maka kulit bisa mengatasi masalahnya sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi, tujuannya adalah mengoptimalkan fungsi kulit dan membangun skin barrier ini agar bisa berfungsi lebih baik. Nah, pertama tuh kita mau, kalau mau skin care-an, tentu kita pertama milih produknya ya. Jadi, tentunya kita harus mengenali dulu jenis, kondisi, dan masalah kulit kita. Karena jenis kulit, kondisi kulit, dan masalah kulit saya dengan mungkin Mbak Fadia, mungkin dengan teman-teman, meskipun mungkin usianya nggak jauh beda atau gimana, tapi pasti berbeda-beda gitu. Jadi, jangan sampai kita membangun skin care rutin hanya berdasarkan, oh, kayaknya itu dipakai sama teman, atau dipakai sama orang tua, atau dipakai sama keluarga. Kemudian saya mau pakai itu juga, belum tentu ya. Jadi, kita harus bisa mengenali jenis dan kondisi kulit sendiri, dan bisa membangun rutin kita sendiri. Nah, yang kedua, perhatikan kesehatan, keamanan, dan kehalalan produk. Tentunya ini ya, jadi kalau misalnya kayak di Indonesia, sudah ada kayak badan registrasi BEPOM, sudah ada badan registrasi halal MUI, dan lain sebagainya. Jadi, tentunya memilih produk yang sudah aman, sudah terjamin kesehatannya, dan terjamin halalannya. Kemudian selanjutnya, baca, cermati, dan pahami ingredients. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang ingredients skin care. Jadi, perlunya kita memahami ingredients itu biar tahu. Karena kita tadi sudah mengenali nih, oh jenis kulit kita seperti ini. Sehingga saya butuh ingredients atau skin care yang sifatnya seperti ini. Nah, itu perlunya. Jadi, jangan sampai termakan hanya claim, atau termakan hanya iklan, tapi benar-benar lihat dari ingredients-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah patch test, atau untuk tes alergi. Jadi, kalau kita memilih produk baru, gitu ya kan, itu biasanya kita harus melakukan patch test untuk melihat apakah ada ingredients atau ada bahan di dalam produk tersebut yang ditolak sama tubuh kita. Jadi, biasanya patch test itu kita olesin sedikit bagian dari produk, terus biasanya olesin di leher atau kayak di lengan bagian dalam. Jadi, pokoknya jangan di muka, gitu. Jadi, ibaratnya kalau misalnya ada reaksi alergi atau reaksi sensitif itu bukan di muka terjadinya. Misalnya ada gatel-gatel, merah, dan sebagainya, gitu. Jadi, sangat aman untuk melakukan patch test di awal ketika memilih produk baru untuk skincare sehari-hari. Nah, ini tujuan utama yang tadi saya bilang. Skincare itu lifetime investment, ya. Jadi, jangan harap ketika, oh, aku udah skincare-an dua hari nih, kok belum putih ya, gitu. Ruka, ya. Tapi, skincare adalah investasi jangka panjang. Karena yang tadi, fungsinya bukan sekedar biar terlihat cantik, tapi fungsinya agar sehat, agar tidak mengalami penuhan dini, dan juga mencegah gangguan-gangguan kesehatan yang lebih lanjut, gitu. Jadi, yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan fungsi kulit, yang tadi sudah saya bilang tentang skin barrier, tentang kulit itu bisa melakukan metabolisme sendiri, loh. Bisa mengatasi masalah sendiri, loh, sebenarnya. Tapi, akhirnya menurun karena mungkin lifestyle kita yang kurang sehat, makanan, dan lain sebagainya, gitu. Yang kedua, memperlambat atau menunda penuaan. Dan yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah kulit secara spesifik. Nah, ini kalau yang udah secara spesifik, berarti kita udah masuk ke jenis kulit masing-masing nih, yang tidak bisa kita samakan satu sama lain, gitu. Mungkin kalau misalnya jenis kulit yang teman-teman tahu selama ini, misalnya normal kering, kemudian berminyak, gitu ya kan. Kemudian, apa ya, sensitif, gitu mungkin. Atau kombinasi, gitu. Nah, tapi misalnya kulit saya normal dry, normal ke kering. Terus mungkin kulitnya Mbak Fadia juga sama nih, misalnya ya, normal dry, saya nggak tahu. Tapi bukan berarti kita akan punya masalah kulit yang sama, gitu. Jadi, itu pentingnya untuk kita bisa mengenali diri sendiri dari jenis kulit kita, kondisinya, dan masalah kulitnya. Sehingga nanti ketika kita skincare-an itu jelas nih, goals-nya nih apa, gitu. Nah, ini sekilas sedikit ya. Jadi, sebenarnya skincare atau langkah perawatan kulit itu sangat bisa, mungkin kalau teman-teman tahu ada 10 step Korean skincare yang sampai 10 step, gitu ya kan, yang sampai berlayer-layer, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pakai ilmu, sebenarnya basicnya adalah 4 step ini, gitu. Jadi, mulai dari pembersihan, melembabkan, dan menutrisi, kemudian proteksi dan perlindungan, dan perawatan atau perbaikan. Nah, yang step 1, 2, 3 ini... Ada chat. Yang step 1, 2, 3 ini sifatnya adalah untuk men-stabilize atau stabilizing atau maintenance. Jadi, step 1, 2, 3 ini sifatnya wajib, gitu. Karena sifatnya, apa ya, untuk mempertahankan kondisi kulit kita yang sekarang. Jangan sampai lebih buruk, kira-kira seperti itu, gitu. Jadi, ibaratnya kalau misalnya kita kasih skor, ya. Misalnya kulit kita sekarang skornya, let's say, 75, gitu. Jangan sampai... Step 1, 2, 3 ini harus dilakukan. Step 1, 2, 3 ini harus dilakukan biar nggak turun dari 75 jadi 60, misalnya, gitu. Jadi, ini stabilizing and maintenance. Jadi, teman-teman jangan muluk-muluk dulu untuk segini-gini. Karena nanti harus 10 step, harus pakai masker, segala macam. Benerin dulu yang step pembersihan, melembabkan, menutrisi, sama proteksi dan perlindungan. Kalau yang 3 ini udah oke, baru kita bisa ngomongin yang selanjutnya, yaitu perawatan atau perbaikan atau treat. Yang ini masuknya adalah step improvement. Jadi, untuk meng-improve atau ya untuk memperbaiki kondisi kulit kita. Jadi, mungkin yang tadinya skornya 75 bisa di-improve sampai 80, sampai 85, gitu ya kan. Nah, tapi kita nggak bisa nih ngomongin langsung perawatan kalau yang stabilizing and maintenance-nya ini belum benar, kira-kira seperti itu. Jadi, ketika kita ngomongin skincare, mungkin teman-teman yang aduh mana sempet, keburu telat, gitu. Nggak, skincare nggak seribet itu, gitu. Tapi sebenarnya basic step-nya harus dibenerin dulu, nah setelah itu baru kita bisa ngomongin yang lanjut-lanjut, gitu. Nah, yang pertama mungkin kita bilang pembersihan, ya. Pembersihan ini basic, wajib, dan harus konsisten. Ini paling, I mean, this is the least thing that you can do for your own skin, gitu. Jadi, kayak, ini paling basic, paling wajib, dan harus konsisten, gitu. Setidaknya pada pagi hari dan malam sebelum tidur. Nah, kita bisa pisahkan pembersihan itu ada daily dan weekly, ya kan. Kalau daily, pasti kita pakai pembersihan, pakai sabun wajah. Nah, kalau yang weekly, mungkin kita biasanya pakai kayak scrub, atau kayak exfoliating brush, gitu. Itu mungkin kita bisa lakukan satu atau dua kali seminggu, gitu. Nggak baik untuk tiap hari juga. Terus juga ada juga penyegar itu juga masih masuk dalam pembersihan. Penyegar atau toner itu juga ada beberapa. Variannya sekarang udah banyak banget, diantaranya yang paling utama adalah hydrating sama exfoliating, gitu. Nah, itu yang nanti mungkin kita bisa sesuaikan dengan musim atau season yang kita sedang alami, gitu. Nah, mungkin yang paling utama ya ini pembersihan sama sabun wajah. Nggak usah ngomongin dulu scrub, nggak usah ngomongin dulu toner, lalala. Kalau pembersihan sama sabun wajahnya ini belum benar, gitu ya kan. Jadi, kita, apa namanya, kita start from the most basic stuff aja, gitu. Biar to simplify ourself, kira-kira gitu. Nah, habis pembersihan, yang selanjutnya adalah melembabkan dan menutrisi, atau nourishing. Jadi, tujuannya untuk melembab, dari melembabkan dan menutrisi ini adalah menjaga kadar air, melembabkan dan menutrisi kulit, dan meminimalisir resiko efek negatif dari makeup, gitu. Jadi, cara kerjanya macem-macem. Nah, kalau kita lihat dari ingredients dulu ya. Jadi, cara kerja, kalau kita punya moisturizer atau punya serum ya, mungkin. Pelembab lah, intinya pelembab atau day cream, gitu ya kan. Itu ada beberapa jenis cara kerja. Yang pertama, emollient. Emollient itu mengisi celah atau selah-selah di sel kulit, gitu. Jadi, sel kulit ini, kita kan ada pori-pori nih. Nah, emollient itu mengisi. Jadi, biar tetap lembab, kira-kira gitu. Nah, ada cara kerjanya oklusif. Jadi, mengunci kelembaban. Jadi, kayak menutup, gitu. Menutup agar kelembaban yang sudah ada di dalam kulit ini nggak menguap keluar, kira-kira gitu. Nah, kalau humectan itu mengikat dan mendorong molekul air ke dalam kulit. Jadi, humectan ini mengikat molekul air dari luar. Jadi, kayak dari udara, gitu ya kan. Dan mendorong masuk ke dalam kulit. Jadi, mana yang paling utama moisturizer yang baik atau pelembab yang baik atau krim yang baik adalah yang mengandung ketiga-tiganya, gitu. Jadi, mengisi celah-celah ia, mengunci kelembaban ia, tapi juga bisa mengikat molekul air untuk masuk ke dalam kulit. Itu yang paling baik. Jadi, tidak salah satu aja. Nah, jenis skincare yang masuk dalam melembabkan dan nutrisi ini bisa macam-macam. Ada yang krim, atau ada juga yang kayak gel, atau ada juga yang bentuk balm, ya. Terus, kalau jaman sekarang banyak banget jenis kayak serum, facial oil, kayak gitu. Ada juga yang lebih ringan, yaitu essence, gitu. Nah, apa namanya, semuanya ini yang day cream, night cream, serum, facial oil, essence itu tujuannya sama. Melembabkan dan menutrisi, gitu. Jadi, kita mulai dari yang paling basic aja. Kalau misalnya pelembab, yang penting lembab dulu nih, krim pelembab pagi dan malam. Kalau belum bisa rutin pakai itu, nggak usah ngomongin essence dulu deh, gitu. Karena itu yang paling basic. Nah, kalau misalnya itu udah bisa ini, baru kita masuk ke serum, baru kita masuk ke yang lain, gitu. So, really start from the basic ones. Oke, kemudian yang ini, masih lanjutkan yang tadi. Jadi, gimana sih biar krim yang melembabkan atau menutrisi ini bisa bekerja lebih baik? Yang pertama, tentunya aplikasikan di kulit yang bersih, ya. Jadi, makanya tadi harus pembersihan dengan baik. Apalagi mungkin teman-teman yang sehari-hari mungkin pakai make-up, mungkin pakai foundation, atau pakai bedak, gitu. Itu harus lebih diperhatikan lagi pembersihannya. Karena kalau nggak gitu, percuma mengaplikasikan krim atau apalagi kalau udah mahal-mahal, karena nggak bisa masuk dengan sempurna ke kulit, karena kulitnya nggak bersih, gitu. Terus yang kedua, meratakannya tuh jangan yang di, kayak, di, apa namanya, ke diginiin, nggak, tapi lebih ke yang mengusap lembut, terus juga mungkin di tap-tap, gitu. Jadi, very gently, do it very gently to our skin. Jadi, bener-bener gentle, gentle tap-tap aja, gitu. Jangan yang sampai digosok-gosok. Terus juga mungkin sebaiknya lembabkan juga lingkungan sekitar. Jadi, mungkin, apalagi kalau kita mungkin di, lagi di season yang winter, lagi di season yang sangat kering banget, mungkin kita perlu humidifier, atau apa yang bisa membantu melembabkan lingkungan sekitar kita. Terus juga itu padu-padankan lembab, serum, maupun krim malam, yang sesuai agar hasil lebih optimal. Sesuai dengan kulit kita, dan sesuai antara satu ingredients, atau satu bahan dengan bahan yang lain, nggak saling bertabrakan, kira-kira gitu. Jadi, bisa saling sinergi untuk membantu satu sama lain. Oke. Nah, yang selanjutnya proteksi nih, perlindungan ini, mungkin yang sangat banyak dilupakan, ya. Jadi, kulit itu harus dilindungi dari berbagai jenis sinar ultraviolet yang ada di sinar matahari, karena bisa menimbulkan berbagai efek buruk sampai berbahaya. Jadi, nggak hanya buruk aja, tapi bisa juga berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, tahu nggak sih kalau sinar matahari itu ada dua jenis ya? Ada UVA dan ada UVB. Kalau UVA, itu yang menyebabkan pigmentasi, atau bikin menggelapkan lah ibaratnya. Jadi, yang bikin mungkin bercak-bercak, bikin belang. Nah, itu UVA. Intensitasnya gimana? Persisten sepanjang hari. Jadi, sepanjang hari meskipun gelap, meskipun mendung, meskipun sepanjang masih ada matahari, itu tetap ada UVA. Terus, persebarannya bisa menembus kaca. Jadi, kalau misalnya teman-teman, saya kan cuma di dalam rumah nih, nggak kemana-mana. Nggak perlu pakai skincare aids, jangan salah. Karena UVA bisa menembus kaca. Dan, misalnya, oh ini mah mendung, nggak ada matahari, nggak perlulah pakai gini. Jangan salah, itu bisa. Karena tetap ada sinar UVA itu. Jadi, kalau yang satunya UVB ini yang menyebabkan sunburn, atau membakar. Jadi, yang bikin kayak, biasanya kalau teman-teman habis panas-panasan, itu kulitnya jadi agak merah-merah, terus terasa panas. Nah, itu efek sunburn. Nah, ini intensitasnya baru tergantung posisi matahari, dan persebarannya tidak menembus kaca. Nah, di antara dua ini mah yang lebih berbahaya. Ya, dua-duanya berbahaya sih. Tapi yang lebih ini UVA. Karena ternyata dia yang persisten dan menembus kaca. Jadi, meskipun kita di dalam rumah aja, tapi ada jendela, ada apa, tetap terpapar UVA. Makanya proteksi ini nggak bisa ditawar lah. Harus setiap hari harus pakai sunscreen, atau harus pakai tabir surya. Nah, proteksinya ada dua jenis nih, sunscreen atau tabir surya itu. Ada yang physical, ada yang chemical. Kalau dari sisi ingredients-nya ya. Nah, mana yang lebih baik? Nah, kalau misalnya ngejelasin nanti jadi kuliah farmasi. Tapi, mana yang lebih baik antara physical sama chemical? Yang lebih baik adalah physical. Physical sunscreen. Jadi, dia sifatnya merefleksi, atau memantulkan cahaya matahari, atau memantulkan ultraviolet. Dan dia sifatnya hanya berstay di permukaan kulit, tidak menyerap, dan bahan aktifnya adalah mineral. Nah, itu lebih baik ya physical sunscreen itu. Nah, kalau ada juga, tapi udah jarang banget sih kalau zaman sekarang, karena udah banyak yang menyadari bahwa itu nggak baik gitu. Tidak terlalu sehat untuk kesehatan gitu. Jadi, pilih yang lebih pilih ke yang physical sunscreen. Nah, untuk kandungan tabir surya itu, apa sih yang kita perlu perhatikan? Jadi, biasanya kalau teman-teman lihat sunscreen kan ada yang SPF, ada PA, ada broad spectrum, dan lain-lain gitu. Nah, tabir surya itu harus mengandung SPF dan PA. Karena SPF ini sun protection factor, ini merlindungi dari UVB. UVB tadi yang bikin sunburn, bikin kulit rasa terbakar gitu. Sedangkan yang PA itu protection grade of UVA, itu perlindungan dari UVA, yang tadi bikin menggelapkan, atau bikin belang, dan lain sebagainya. Itu PA. Jadi, SPF, PA itu harus ada. Jadi, kalau misalnya tabir surya cuma SPF aja, mungkin kurang ya, kurang direkomendasikan gitu. Nah, biasanya kalau tulisan broad spectrum, itu biasanya udah mengandung dua-duanya. Jadi, misalnya broad spectrum sunscreen itu berarti udah mengandung SPF sama PA gitu. Nah, cara pemakainya gimana? Gunakannya 15 atau 30 menit sebelum keluar ruangan. Dan untuk pelindungan maksimal, ulangi setiap 2-3 jam. Jadi, kalau misalnya kita biasanya aktivitas keluar pagi, nanti mungkin duhur kita habis sholat, habis wudhu, kita bisa re-apply lagi sunscreen-nya. Apalagi kalau misalnya summer ya kan, lebih terik, lebih ini, lebih intens mataharinya, mungkin kita bisa lebih intens lagi nih, lebih ketat lagi pakai sunscreen-nya gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya treat and improve. Nah, ini saya bilang perawatan sunnah. Jadi, disesuaikan dengan kondisi dan masalah kulit, tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kulit, atau untuk meng-improve gitu. Nah, biasanya ini terdiri, misalnya teman-teman udah pernah tahu loh ya, vitamin C serum, kemudian misalnya night cream yang brightening, atau serum yang anti-aging, misalnya gitu. Nah, ini perawatan yang treat and improve gitu. Biasanya digunakan malam hari. Kenapa? Karena biasanya skincare yang untuk tujuannya memperbaiki atau meng-improve ini, mengandung bahan aktif yang kadarnya cukup tinggi. Sehingga kalau misalnya dipakainya di siang hari dan kena sinar matahari, akhirnya bahan aktifnya ini kurang bisa bekerja dengan maksimal. Jadi, biasanya digunakan malam hari, sebelum tidur, jadi nggak kena matahari, dan juga menyesuaikan sama ritmo metabolisme tubuh gitu. Jadi, produk bisa bekerja secara optimal, sehingga efeknya juga lebih terasa. Nah, ini beberapa yang tadi saya bilang ingredients yang, jadi perpentingnya kita mengahami ingredients ya. Beberapa formula atau beberapa bahan yang perlu kita ada di skincare kita gitu. Karena ini paling basic sih, maksudnya bukan paling basic, kalau paling basic tadi yang membersihkan dan lain sebagainya. Tapi ini kita kan mau nge-treat dan mau meng-improve. Nah, ada beberapa ini yang, apalagi kita tinggal di negara yang 4 musim, yang di mana perubahan cuacanya bisa ekstrim. Jadi, kita perlu formula-formula atau bahan-bahan ingredients yang lebih spesifik gitu. Jadi, misalnya antioksidan, mungkin temen-temen udah banyak yang tahu antioksidan ya kan. Bisa vitamin C, vitamin E, B3, dan lain sebagainya. Ini udah banyak sih, kalau misalnya temen-temen searching, udah banyak kok bisa mudah ditemukan ingredients atau produk yang mengandung ingredients seperti ini gitu. Terus yang kedua, skin replenishing. Skin replenishing ini ya itu melembabkan atau menutrisi kulit. Jadi, contohnya kayak hyaluronic acid, ceramides, glycerin, ini biasanya produk yang melembabkan. Misalnya kayak moisturizer atau serum, hydrating serum gitu. Kemudian yang terakhir, skin restoring. Ini mungkin untuk temen-temen yang sudah punya skin concern tertentu. Misalnya, sering jerawatan atau mungkin udah muncul garis-garis halus misalnya. Nah, ini skin restoring, artinya mengembalikan kulit sebelum terjadinya masalah itu, kira-kira gitu. Jadi, yang pertama itu ada retinol. Ini, apa ya, ibaratnya kalau kata dermatologist, kalau kata skin expert itu retinol ini the superstar ingredients. Katakanlah gitu. Karena ini gold standard banget untuk segala macam masalah kulit, terutama anti-aging gitu. Dan kita, kalau misalnya mungkin, ah saya masih umur segini, apapun udah perlu anti-aging age, anti-aging itu dimulai ketika aging belum dimulai. Sebelum proses penuaan dimulai. Jadi, anti-aging dimulai sedini mungkin. Ketika umur 25 itu udah harus mulai pakai skincare yang mengandung anti-aging gitu. Kemudian ada niacinamide, kemudian AHBHA. Ini yang misalnya kayak, kalau AHBHA ini lebih ke yang eksfoliasi ya. Jadi, misalnya kulit yang kusam, kemudian kulit yang banyak bukas jerawat, atau sering jerawatan, ini mungkin butuh AHBHA untuk membantu menyembuhkan dan membantu mengembalikan kondisi kulit jadi lebih baik. Nah, ini kita masuk ke all seasons nih. Jadi, sebenarnya ketika tadi kita udah ngerti nih prinsipalnya skincare, it's really easy to be applied to all kind of seasons, all kind of situations gitu. Karena sebenarnya prinsipnya sama gitu. Harus keep clean and moisturize, harus bersih dan moisturize atau lembab. Kemudian hydration inside out. Jadi, bukan cuma sekedar pakai hydrating serum, bukan cuma sekedar pakai lembab, tapi juga rajin minum air putih, rajin konsumsi buah, dan lain sebagainya. Dan always stay protected yang tadi. Proteksi atau sunscreen itu tidak hanya melihat, oh ini mataharinya lagi terik atau enggak gitu. Jadi, always stay protected. Nah, ini mungkin kita lebih ke masing-masing season ya. Jadi, misalnya untuk kita mulai dengan spring dulu nih. Yang bisa dikonsider ketika kita masuk ke spring itu bahan antioksidan. Karena itu perpindahan dari winter ke spring yang cukup signifikan lah ya perbedaannya. Sehingga banyak radikal bebas yang bertebaran di udara. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman yang punya kulit sensitif, mungkin enggak berani nih pakai vitamin C ketika winter. Karena bisa takutnya jadi lebih kering. Nah, itu bisa di-stop ketika winter, tapi ketika spring bisa dipakai lagi gitu. Kemudian anti-aging atau retinol yang tadi saya bilang, untuk karena ya tadi sudah spring itu kita kan harinya udah mulai lebih panjang, kemudian warmer, brighter gitu. Jadi, paparan yang bisa mempercepat penuaan dini itu jadi lebih banyak lagi. Sehingga anti-aging skincare itu juga bisa digunakan kembali ketika spring. Ya, mungkin ketika winter di-stop dulu mungkin karena takut sensitif, takut gimana. Kemudian diperlukan juga layering dengan gentle moisturizer gitu. Jadi, teman-teman yang misalnya pakai vitamin C serum, pakai night cream yang mengandung retinol misalnya itu, harus di-layer dengan moisturizer atau dengan pelembab yang gentle, dengan pelembab yang ringan gitu. Nah, ini beberapa hal yang bisa di-consider ketika spring. Nah, untuk summer, untuk summer tentunya yang pertama sunscreen ya. Sunscreen yang lebih, yang broad spectrum tentunya yang tadi SPF dan PA dan juga lebih kuat. Jadi, mungkin kalau untuk SPF-nya mungkin nggak cukup, kalau cuma 35, 40, mungkin 50 ya minimal gitu. Kemudian PA itu standarnya adalah plus 3. Jadi, biasanya kalau SPF itu angka. Angka kayak SPF 30, SPF 35, SPF 50 gitu. Nah, kalau PA itu biasanya plus-plus-plus gitu. Nah, yang standar minimal adalah PA plus 3 untuk kalau lagi summer atau kalau lagi kita menghadapi matahari yang intensitasnya tinggi gitu. Terus, kita harus stop chemical pills dan treatment yang bisa membuat kulit kita lebih sensitif. Jadi, misalnya kita selama sebelum summer sering pakai exfoliating toner, let's say ya. Atau peeling serum. Sekarang banyak ya, banyak di pasaran serum yang memang itu untuk peeling. Mungkin kita perlu consider untuk stop dulu di summer karena bisa bikin kulit lebih sensitif. Nah, kalau kulit sensitif takutnya ketika kena matahari dan lain sebagainya jadi terbakar, jadi merah gitu. Jadi, mungkin lebih baik untuk di stop dulu. Terus, gunakan produk yang mungkin formulanya lebih lightweight atau lebih ringan dan mungkin juga consider untuk pakai produk yang gel-based. Jadi, misalnya moisturizer misalnya. Itu kan ada yang gel moisturizer gitu ya kan. Jadi, jangan yang heavy atau jangan yang thick karena kalau summer kita pastinya lebih sering berkeringat, kulit jadi lebih cepat oily, lebih cepat berminyak sehingga butuh produk yang nggak membebani kulit kira-kira gitu. Terus juga spot treatments. Karena mungkin ya itu tadi, kita kalau summer lebih terpapar intensitas matahari di tinggi, jadi bisa muncul spot-spot flag-flag atau belang sehingga mungkin bisa consider untuk lebih fokus untuk mengada misalnya spot gel atau spot treatment atau brightening night cream gitu ya kan. Terus juga more cleansing tentunya. Karena yang tadi kita lebih oily, lebih sering keringetan. Sehingga cleansing-nya harus lebih diperhatikan lagi. Nah, kalau fall nih. Kalau autumn, yang pertama fokus di brightening products. sekarang mungkin habis summer kita kebakar dan lain sebagainya. Tapi mau pakai produk yang mengandung brightening, takut nanti sensitif dan sebagainya. Bisa dipakai lagi ketika fall. Jadi, produk yang mengandung bahan-bahan pencerah misalnya kayak, apa sih, bahan pencerah banyak ya. Misalnya glutathione, chanelic acid, banyak sih. Nanti teman-teman bisa inilah brightening products. Termasuk vitamin C juga ya. Itu bisa dipakai lagi ketika fall. Karena cuacanya atau kondisinya kan lebih mild gitu. Kemudian juga ini bisa dipakai lagi yang tadi chemical exfoliation. Misalnya kayak exfoliating toner dan peeling. Itu bisa dipakai lagi. Terus juga mungkin bisa consider untuk tambahin purifying mask. Atau masker yang untuk mengembalikan atau menetralkan kondisi kulit kira-kira gitu. Itu banyak lah purifying mask. Biasanya bahannya dari charcoal, dari macem-macem sih. Jadi, ini bisa dikonsider ketika kita masuk fall. Nah, untuk winter, ini yang mungkin cukup tricky gitu. Karena winter itu sangat, kalau based on my personal experience, winter itu yang paling challenging gitu. Karena kulit saya normal to dry. Jadi, kalau masuk winter itu benar-benar kayak, kayak aduh, kering banget gitu. Jadi, mungkin yang pertama kita bisa consider physical exfoliation, tapi yang gentle aja gitu, yang ringan. Jadi, kayak pakai washcloth yang hangat gitu. Untuk digosokkan di area-area yang biasanya sering menimbulkan dry patches. Misalnya kayak di siku atau di, mungkin di muka di bagian mana gitu ya kan. Terus juga kita bisa consider untuk tambahkan krim yang lebih heavy. Atau lebih, apa sih, lebih berat. Jadi, kayak lebih, apa, ingredients moisturizing-nya itu lebih banyak gitu. Itu bisa kita tambahkan ketika winter. Ini yang saya alami juga sih. Biasanya kayak, mungkin cuma pakai serum dan moisturizer is enough. Tapi ketika winter mungkin saya butuh serum, kemudian balm, kemudian krim. Karena cukup, cukup ekstrim mungkin ya perubahannya gitu. Terus juga gentle soap. Mungkin jangan gunakan sabun wajah yang banyak busanya. Karena biasanya itu lebih, lebih bikin kulit kering. Jadi, consider untuk pindah ke yang lebih gentle, yang lebih mild gitu. Sehingga ke muka juga lebih lembab gitu. Jadi, kulit bersih tapi nggak bikin kering. Terus, untuk mandi juga jangan gunakan yang hot water. Tapi lebih ke lukewarm atau anget-anget kuku gitu. Air anget, karena itu bukan sekedar ini ya, tapi kan enak. Kalau panas, nggak. Itu jadinya untuk kulit kita bisa lebih baik beradaptasinya gitu. Jadi, jangan pakai yang hot water banget ketika mandi gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya basic-nya. Nggak banyak perubahan antara dari satu season ke season yang lain. Kalau kita sudah punya basic prinsipalnya, kita udah tahu gitu. Jadi, yang pertama sebenarnya beauty routine itu harus balance gitu ya. Kan yang tadi inner dan outer beauty. Jadi, kayak jangan sampai kita fokus terlalu, apa namanya, pakai krim dan lain sebagainya. Tapi lupa minum air putih, lupa makan-makanan bergizi. Karena it's all about the balance gitu. Terus, yang kedua tentang skincare atau beauty routine itu harus persisten. Jadi, ini butuh proses. Skincare itu butuh proses. Terus, kalau misalnya kita make-up-an itu juga perlu tryline error ya kan. Kita make-up-an aja perlu tryline error. Apalagi skincare itu juga butuh, misalnya ada produk nggak cocok dan lain sebagainya, that's normal gitu. Atau ada breakout dan lain sebagainya, it's really normal. Karena it's all about the process gitu. Dan kita perlu tahu dan mengenal diri sendiri karena saya dan kamu dan teman-teman semua belum tentu sama kondisinya. So, you do you. Karena kita harus mengenali kondisi dan kebutuhan diri sendiri dan jangan cuma sekedar ikutan trend atau ikutan yang lagi hype gitu. Karena ketika kita udah mengenal kondisi diri kita, terus tahu basic principles dari skincare dan sebagainya, kita nggak akan, yaudah, whatever the trend outside, whatever the hype outside, nggak akan terlalu berefek ke kita. Karena kita tahu prinsipannya seperti apa gitu. Nah, ini tadi, ini slide information tentang makanan terbaik yang sangat membantu untuk kesehatan kulit dan untuk anti-aging. Nah, ini banyak sih kalau di, yaudah, di Turki banyak banget mah ini bahan-bahan seperti ini ya. Jadi, bisa diutamakan, bisa dirutinkan untuk konsumsi blueberry, brokoli, apel, apukat, minyak zaitun gitu, dan lain sebagainya. Itu yang memang bisa dibilang ini makanan terbaik untuk kesehatan kulit gitu. Karena kayak perpaduan kandungan nutrisinya, kemudian, apa namanya, dan lain sebagainya tuh sangat membantu untuk bikin kulit jadi lebih sehat gitu. Gitu, nah, kalau ini tentang anti-aging nih, ini sekilas aja tentang how, gimana caranya kita bisa, kita nggak bisa menyetop penuaan, tapi kita bisa bersahabat dengan proses penuaan itu gitu. Jadi, pentingnya untuk menyeimbangkan antara skincare tadi, kemudian dengan inner, dengan apa yang kita konsumsi juga, terus juga dengan apa yang ada di pikiran kita gitu. Jangan membuat kulit stres, jangan menghindari lifestyle yang bisa merugikan kesehatan kita, terus juga mungkin kalau bisa kita nggak terlalu banyak terlapar sinar matahari, karena tadi yang saya bilang ada UVA-UVB yang efeknya bisa buruk, bahkan bisa berbahaya untuk kulit kita gitu. Terus, perlakuan kulit kita secara lembut ketika, apalagi ketika cuaca sedang ekstrim gitu, jangan sampai yang cuci muka, digosok-gosok kayak gosok baju ya gitu. Dan perbanyak minuman air putih tentunya yang tadi untuk membalanskan antara kecantikan dari luar dan kesehatan dari dalam gitu. I think that's all, so sorry, kayaknya lebih dari 25 menit. So, itu sih, jadi sebenarnya beauty is about becoming the best version of yourself. It's about to be healthy, to be confident, to be full of gratitude. Jadi, kita harus jangan sekedar fokus untuk, ayo kulit harus glowing, harus skin strong dan sebagainya, tapi kita harus, sebenarnya kita skincare-an untuk biar kita feel good about ourselves, feel comfortable about ourselves, gitu. Jadi, look good dan do good-nya akan meliputi, gitu. Oke, I think that's all. Terima kasih banyak. So, sorry if that's too much, karena banyak sekali sebenarnya yang pengen aku share, cuman mungkin untuk saat ini begitu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Fadia. ya, kasih banyak. Oke, sama-sama terima kasih banyak Mbak Wardah, luar biasa sekali tadi pemuparan materinya ya. Sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong tentang skincare kayak gini, biar seribu satu malam juga nggak bakal selesai, gitu ya. Iya, bener-bener banget. Karena memang waktu kita terbatas di sini, jadi yaudah kurang lebih seperti itu. Cuman tadi Mbak Wardah banyak banget yang tanya di sini, mungkin kita mulai bacakan aja pertanyaannya ini. Boleh-boleh, siap. Dan juga tadi ada yang minta apa, boleh nggak habis ini di-share ini Mbak, slide PDF-nya mungkin bisa dikirim ke Panesia gitu ya? Oh ya, tadi kan aku, oh iya, iya. Tadi aku kirim yang PPT-nya, nanti aku kirim PDF-nya aja. Oke, siap. Ya, atau dari Panesia bisa convert aja ke PDF nggak apa-apa. Siap, Mbak. Oke, kita mulai aja ya. Pertanyaannya banyak banget, aku langsung baca aja yang pertama. Dari Azahra Laili. Assalamualaikum Kak, permisi boleh nggak baby oil kita oleskan di wajah dan pemakaian bedak tabur baby ke wajah? Jadi baby oil boleh nggak ke wajah dan juga bedak baby boleh nggak kita pakai di wajah? Karena ada yang bilang, boleh ada yang bilang, jangan karena bisa membuka pori-pori gitu Mbak. Ya, oke. Makasih banyak, pertanyaannya bagus banget ya. Teman-teman, coba aku nanya teman-teman ini rata-rata yang berapa sih kira-kira? Banyaknya S1 ya? Banyaknya S1 atau S2? S1 Kak. S1 Kak. S1. Oke. Oh ya, makanya tadi masih ada yang nanya baby oil ya? Iya. Iya. Pada pakai bedak baby gitu Mbak aku melihatnya. Jadi gini, kalau baby oil itu kurang baik ya, aku nggak akan bilang buruk, tapi aku tidak merekomendasikan untuk dipakai di muka, karena baby oil ini kandungannya komedogenic. Mungkin teman-teman pernah tahu nggak komedogenic apa? Jadi bisa memicu timbulnya komedo gitu, karena dia, apa namanya, dia thick gitu. Jadi sifat oilnya tuh thick atau, kayak tebel, apa sih bahasa ininya, intinya berat lah gitu. Jadi ketika dioleskan ke muka, dan memang tempatnya bukan di muka ya gitu, jadi itu komedogenic, dan memang ingredients-nya komedogenic gitu. Kalau mungkin teman-teman belum tahu apa sih komedogenic, mungkin nanti bisa searching. Jadi setiap ingredients itu sebenarnya, atau setiap bahan dalam skincare itu sebenarnya punya potensi untuk menimbulkan komedo. Masalahnya potensinya tinggi atau rendah nih gitu. Nah, tentunya kalau kita mau taruh sesuatu di muka, harusnya pilih yang potensi menimbulkan komedo atau menimbulkan jerawatnya rendah ya. Nah, kebetulan kalau yang ada di baby oil, kandungannya itu bahan-bahan yang potensi menimbulkan komedo atau menimbulkan jerawatnya tuh tinggi potensinya. Jadi kurang baik untuk ditaruh di muka. Nah, sedangkan kalau bedak bayi itu juga saya nggak sarankan, karena pertama sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kulit kita yang sudah berusia, mungkin bisa ditergolong yang adult ya gitu. Jadi, dewasa muda sampai dewasa. Nah, kebutuhan kulit kita itu sudah berbeda gitu. Jadi, tidak sesuai dengan kondisi kulit dan kebutuhan kulit kita, dengan aktivitas kita, dengan lifestyle kita, sehingga sangat tidak disarankan untuk menggunakan bedak baby. Bahkan, saya nih, saya nih udah punya anak nih. Saya nggak pernah pakai bedak baby untuk anak saya kebetulan. Karena kebutuhannya tidak terlalu signifikan gitu. Dan, apa namanya, dari segi kesehatan pun ada pro-contranya gitu. Jadi, kalau saya bilang nggak disarankan sih. Jadi, mending cari opsi dari produk yang lain yang mungkin bisa lebih sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oke, baik. Oke ya, teman-teman ya. Berarti baby oil sama bedak baby udah tidak disarankan ya. Ingat lah, ingat umur lah. Bukan baby lagi kita ini. Penduk baby gitu. Iya. Oke, siap. Yang selanjutnya masih banyak lagi pertanyaan. Aku langsung aja. Seberapa besar, ini dari Fathia Rahmi, seberapa besar pengaruhnya ketika kita minum air putih yang cukup untuk kesehatan kulit? Oh, besar banget. Sangat besar sekali. Jadi, minum air putih itu kan minimal 2 liter nih per hari. Dan ketika kita kurang dari, maksudnya ketika kita kadar air di tubuh kita kurang dari yang seharusnya, maka tanda yang paling pertama ditunjukkan adalah dari kulit kita. Bukan dari mana-mana. Dari kulit kita dan dari pipis ya. Dari buang air kecil ya. Tapi maksudnya dari kulit kita yang paling tampak pertama. Jadi, kulit kita akan lebih kering. Kemudian, mungkin kayak kalau kegores atau apa itu jadi lebih bekas. Jadi, lebih gampang bekas gitu. Jadi, sangat penting sekali. Karena tanda dehidrasi yang paling utama muncul, yang paling pertama muncul itu di kulit dulu gitu. Jadi, efeknya sangat besar sekali. Makanya, apa namanya, kalau misalnya kita skincare-an mau 10 step skincare rutin, tapi minumnya cuma 2 gelas sehari. Waduh, kayaknya susah deh untuk mencapai kulit yang sehat gitu. Karena bagaimanapun, dari dalam ini juga sangat penting banget gitu. Soalnya kan orang Turki biasanya minumnya chai, teh. Iya, benar. Jadi, cairnya gratis. Iya, chai-nya gratis. Air putihnya bayar. Betul, makanya kayak gitu. Jangan mentang-mentang kita tinggal di Turki, kita ikut-ikutan mereka. Minum teh terlalu banyak, kurang baik juga yang bayar-baik buat kulit sendiri ya. Iya, jadi kalau teh itu kan mengandung ada bahan kafeinnya. Sebenarnya teh is okay lah. Boleh lah diminum tiap hari. Segelas, dua gelas, okay lah. Cangkir, dua cangkir. Cangkirnya yang kecil itu kan. Iya, betul. Cangkir chai. Iya, boleh lah di ini. Cuman sebenarnya kalau yang teh itu sebenarnya yang bahayanya sebenarnya yang pertama dari sugernya. Jadi kalau misalnya teman-teman minum teh, mungkin sugernya bisa di-eliminate. Jadi nggak pakai sugar atau mungkin pakai sugar dikit aja. Karena sebenarnya teh itu sehat gitu. Teh itu banyak mengandung bahan-bahan yang bisa mendukung kesehatan kita, termasuk kesehatan kulit. Ada flavonoid dan sebagainya gitu. Cuman, too much is not good enough. Eh, too much is never good ya kan. Jadi, aku nggak rekomen untuk minum teh dua liter sehari. So, change it to water instead gitu. Jadi, ya, karena segala sesuatu yang kita minum yang berasa, yang ada rasanya, atau ada warnanya, itu sebenarnya harus dinatalisir dengan air putih gitu. Sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman abis minum kopi, minum teh, sebenarnya it's really good untuk menyelesaikan dengan minum air putih setelahnya. karena bisa membantu lebih baik untuk dicernak ketubuh dan lain sebagainya. Oke, kayak gitu ya. Selanjutnya langsung aja dari si Vanisa, skincare kayak day cream harus, apakah skincare yang kayak day cream gitu harus digunakan di pagi hari, atau bisa juga waktu siang? Dan urutan skincare malam dan siang itu yang baiknya kayak gimana, Kak? Dari si Vanisa. Oke, jadi sebenarnya kalau urutannya yang tadi ya, jadi pasti dimulai dengan pembersihan, kemudian melembabkan, kemudian proteksi gitu. Basicnya itu. Nah, biasanya kalau kita mau memproduknya, biasanya kalau pembersihan kan ada sabun wajah, kemudian ada toner juga, itu urutannya untuk pembersihan. Kemudian kalau pagi nih, sebenarnya kita membedakan skincare yang bisa dipakai pagi atau pagi malam itu gimana sih? Dari yang paling utama adalah kandungan sunscreennya, kandungan SPFPA-nya. Tentunya, kalau misalnya teman-teman punya day cream, terus dia ada kandungan SPFPA-nya, haram dipakai ketika malam hari. Pasti ya. Jadi dipakainya hanya pagi dan siang gitu. Nah, apa namanya, ketika pagi itu, sebenarnya hampir sama sih. Rutinnya itu hampir sama. Pembersihan, melembabkan, melembabkan itu bisa, kalau teman-teman yang udah mulai agak niat gitu, skincare-nya mungkin punya serum, punya essence gitu ya kan, itu bisa dimulai dari yang paling cair gitu. Jadi kan, habis sabunan, pakai toner, kemudian kalau bisa punya essence, dimulai dengan essence dulu. Terus bisa dilanjut dengan serum, karena serum itu lebih thick daripada essence. Kemudian bisa ditutup dengan moisturizer atau cream, atau day cream. Itu karena day cream yang paling thick dibandingkan serum dan essence gitu. Jadi urutannya dari yang paling lightweight mungkin ya, dari berat formulanya, dari yang paling cair ke yang paling pekat gitu kali ya. Jadi simpelnya gitu. Nah, membedakannya gimana? Sebenarnya sama pagi-malem. Cuman kalau pagi harus ada sunscreen, kalau malem nggak boleh ada sunscreen ya kan. Terus untuk skincare yang treat atau improvement, yang kayak tadi saya bilang, misalnya untuk memudarkan bekas jerawat, kemudian untuk anti-aging, kemudian yang skin replenishing, bukan, yang skin restoring, yang kayak AH, BHA gitu, itu sangat direkomendasikan untuk dipakai malam hari. Karena nggak ketemu sinar matahari dan disesuaikan sama jadwal metabolism tubuh kita. Jadi fungsinya bisa lebih optimal gitu. Jadi kalau pagi, kalau saya pribadi nih misalnya, saya contoh kan, saya pribadi pagi yaudah cuci muka, kemudian pakai toner, kemudian pakai serum, kemudian pakai day cream. Day cream saya kebetulan udah mengandung SPF juga. Tapi kalau misalnya saya mau ada acara yang outdoor, terus harus berada di, menghadap sinar matahari yang cukup intens dalam jangka waktu yang lama, biasanya habis day cream yang sudah mengandung SPF, saya double-in pakai sunscreen lagi gitu. Jadi double, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Terus kalau itu udah pagi, terus setelah itu terserah mau dilanjut pakai bedak, pakai make up dan sebagainya, terserah gitu. Nah kalau malam, tentunya cleansing dulu ya. Kalau malam tentunya cleansing, mungkin kalau malam, nggak cukup hanya dengan sabun ya. Mungkin butuh micellar water, atau butuh, apa sih, sabun, apa sih, susu pembersih, cleansing milk biasanya ya. Pokoknya butuh mungkin make up remover dulu gitu ya kan, untuk karena habis aktifitas seharian gitu. Kalau saya pribadi pakai micellar water. Jadi, kalau malam pakai micellar water, kemudian pakai sabun, cuci muka pakai sabun, terus udah lanjut pakai toner lagi, kemudian serum lagi, sama seperti pagi. Kemudian ditutupnya dengan night cream. Nah kalau saya pakai night cream itu yang mengandung retinol, yang tadi saya bilang, the superstar ingredients tadi. Jadi pakai night cream yang mengandung retinol. Atau kalau saya pakai night cream yang mengandung retinol, mengandung niacinamide, pokoknya tadi skin, apa, must have formula yang tadi saya sebutin itu, saya berusaha penuhi dalam skincare sehari-hari saya gitu. Itu sih mungkin, jadi nggak, skincare saya sehari-hari juga nggak, yang sampai 10 step, apalagi 13 step, aduh, nggak ada waktu tuh kapan ngerjain disertasinya. Benar. Jadi, itu yang saya lakukan sih. 5 sampai 6 step lah kira-kira. And it's really doable. Sangat bisa dilakukan. Benar, benar. Oke, teman-teman sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena ini banyak banget pertanyaannya, antriannya banyak banget, jadi kita udah tutup ya sesuatu pertanyaan. Jadi, aku akan ambil dari sini aja. Aduh, makasih banyak. Berarti padanya-tanya. Cas-nya luar biasa nih. Tentang skincare-skincare. Dan juga nanti di akhir sesi kita akan ada sesi dokumentasi, yaitu foto bareng. Jadi, kalian bisa siap-siap dari sekarang lah ya. Buka kamera ya, pakai jilbab, kenang lah, boleh lah, apa aja. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Sar. Kalau misalkan pakai serum, merek something, ini disebut mereknya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Halo, Mbak Warna. Halo. Keputus-putus ya, ntar. Halo. Ya. Keputus-putus? Tadi. Sekarang udah kedengeran nggak? Udah, udah, udah kedengeran. Halo? Oke, oke. Oke, sorry. Aku baca ulang ya. Dari Sarah, kalau misalkan pakai serum merek something, dicampur dengan toner yang merek AHA, BHA, COSRX, itu boleh digabung nggak? Ini saya kurang tahu ininya ya, yang serumnya itu ingredients-nya apa gitu ya kan. Yang pasti, yang pertama, standarnya itu jangan terlalu over gitu ya kan. Jadi misalnya, kalau ada, udah ada AHA, BHA, itu AHA, BHA itu toner ya. Oh ya. Itu kan exfoliating toner. Nah, mungkin, mungkin, mungkin kalau di kulit yang agak sensitif, itu bisa bikin kulit lebih tipis gitu ya kan. Sehingga mungkin kayak serum yang lebih, yang action-nya cukup tinggi, misalnya kayak vitamin C. Vitamin C itu really active ingredients banget. Jadi, vitamin C itu, saya bilang, active ingredients banget. Jadi, kalau orang yang udah cocok banget sama vitamin C, hasilnya akan sangat bagus sekali ketika pakai produk yang mengandung vitamin C. Tapi sayangnya banyak juga yang sensitif, atau banyak juga yang alergi sama vitamin C ini. Jadi, harus diperhatikan tuh kayak gitu. Misalnya, saya nggak tahu ini serumnya, iridinsnya apa, tapi mungkin kayak, kalau misalnya serumnya yang, iridinsnya yang aktif, iridins banget seperti vitamin C, mungkin bisa di reconsider. Misalnya, pakainya mungkin selang-seling gitu ya kan. Atau mungkin kalau toner AHBHA, atau exfoliating toner ini, jangan dipakai setiap hari tentunya ya. Jadi, mungkin pakainya mungkin seminggu, dua kali, tiga kali, cukup lah gitu. Dan mungkin ketika pakai itu, nggak dilanjutkan dengan pakai serum citamin C-nya. Mungkin dipakainya baru besoknya gitu. Itu sih. Jadi, jangan sampai over exfoliating, karena kulit kita ini, tadi punya lapisan-lapisannya ya. Jadi, jangan sampai terlalu yang, ibaratnya kalau kita, ini tuh dibuka lapisannya, sebanyak-banyaknya, biar lebih cerah, biar lebih ini enggak. Jadi, sewajarnya aja, dan sesuai porsinya aja. Oke. Oke, baik. Selanjutnya dari Amalia Putri, saya mau nanya, kalau mau ganti produk skincare, tapi enggak wasting money banget, sama waktu, itu gimana ya, Kak? Jadi, enggak wasting money dan waktu. Jadi, langsung tahu skincare itu cocok apa enggak? Soalnya kan skincare itu sesuatu proses, tapi sering banget beli produk cocok di awal, tapi di akhirnya jadi beruntusan gitu. Oke. Jadi, yang pertama, kalau skincare yang enggak cocok, biasanya langsung muncul ketika awal penggunaan. Jadi, biasanya awal penggunaan langsung beruntusan, langsung merah, langsung gatal. itu menunjukkan bahwa enggak cocok skincare-nya atau produknya. Nah, caranya biar enggak wasting money gimana? itu tadi, kenali kondisi dan jenis kulit kita. Jadi, jangan sampai beli produk yang tidak sesuai sama jenis kulit kita. Misalnya, saya kulitnya normal dry, tapi beli produk yang untuk kulit oily, kan jadinya wasting money tuh. jadinya pasti enggak mengeluarkan hasil yang kita harapkan gitu. Terus juga misalnya, kita harus mengenali yang tadi, kayak misalnya kulit kita sensitif enggak sih? Kalau sensitif tuh sensitif sama apa? Apakah sama bahan skincare? Apakah apa sih yang bikin sensitif? Misalnya, sensitif sama vitamin C, atau sensitif sama bahan apa gitu. Jadi, kita perlu kenal itu. Jadi, jangan sampai kita mencoba atau membeli produk yang pertama, sudah pasti tidak sesuai sama kondisi kulit kita, dan yang kedua, malah menimbulkan reaksi alergi atau sensitif gitu. Gitu sih. Jadi, itu caranya. Sehingga, ibaratnya kita kalau udah nemuin patent kita nih, oh iya, saya cocok nih sama produk yang mengandung retinol, saya cocok dengan produk yang mengandung vitamin C. So, keep on going on that track gitu. Karena, ya berarti itu, itu yang works for our skin. Jadi, jangan yang, oh sekarang lagi hype ini, aku mau cobain. It's okay sih untuk mencobain yang lagi trend atau hype, tapi kembali lagi, kita harus pelajari dulu. Oh, yang lagi hype ini ngeridensinya apa sih? Dan kira-kira, kira-kira masuk nggak sih ke kondisi kulitku, masuk nggak sih ke jenis kulitku, kayak gitu. Nah, kalau misalnya biasanya produk yang dipakai di awal, it's okay, tapi kemudian dipakai selanjutnya beruntusan, biasanya, yang pertama tadi, kalau patch test, dan nggak ada problem, berarti bukan, nggak cocok banget ya. Bisa jadi, itu mungkin, ada dari proses penyimpanan skin care-nya yang kurang baik, misalnya ya, misalnya lembab, atau kebersihannya, gitu. Mungkin dari kulit kita, pembersihannya kurang oke, sehingga ketika pakai, bercampur sama kotoran yang masih tertinggal, sehingga bikin beruntusan, kayak gitu. Jadi, bukan dari bahannya, atau bukan dari produknya, biasanya gitu. bisa, tapi bisa juga, kita bisa coba, kalau misalnya muncul kayak gitu ya, kita bisa coba stop dulu. Jadi, kita stop misalnya, 3 hari sampai seminggu, kemudian kita lihat reaksinya, oh, kayaknya nggak apa-apa nih. Terus kita coba pakai lagi, kalau misalnya muncul reaksi lagi, oh, berarti, kayaknya, udah nggak cocok, apa nih sama produk ini? Mungkin ya itu tadi ya, mungkin produknya sudah berubah konsistensinya, atau mungkin penyimpanan yang kurang baik, atau mungkin produk itu kan, apa ya, gabungan dari bahan kimia, maksudnya proses kimia ya kan. Nah, dalam proses kimia itu ada, biasanya, ingredients yang nggak stabil. Jadi, kalau di ilmu farmasi, atau di ilmu ini itu, ada yang unstable ingredients. Biasanya, kalau kayak gitu, biasanya tiba-tiba, mungkin karena efek penyimpanan, atau efek apa, sehingga ada ingredients yang tadinya stabil, jadi nggak stabil, sehingga memunculkan reaksi yang kayak tadi, beruntusan atau lain sebagainya, gitu. Jadi, yang kita perhatikan bukan sekedar aplikasinya, tapi juga penyimpanannya, kemudian tadi cleansing kita, gitu. Semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi nih, pertanyaan dari Alia. Sehari-hari saya hanya memakai bedak compact powder, dan lip cream untuk makeup. Saya sedang menjalani double cleansing. Untuk first cleansing-nya, apakah saya hanya cukup memakai makeup remover, atau cleansing bulb? Oke, kalau cuman bedak compact powder, terus lip cream, dan makeup, mungkin compact powder itu biasanya ini ya, biasanya ada yang double, apa sih? Biasanya ada yang udah kayak di, di, masukkan bahan foundation. Iya, tuwi cake. Sorry, nggak pernah pakai bedak, nggak tahu istilahnya. Ya, jadi, biasanya, kalau tuwi cake, itu, saya rekomendasikan untuk tetap pakai cleansing milk, atau cleansing balm, sebelum pakai sabun. Karena, itu kan, nempel di kulit langsung, gitu. Jadi, lebih baik, pakai, cleansing yang, lebih, yang lebih, dulu sebelum sabun. Karena, kalau cleansing, saya bilang, nggak ada istilahnya over cleansing. Kalau exfoliating, tadi ada ya, istilah over exfoliating. Tapi, kalau cleansing, sebenarnya nggak perlu takut untuk over cleansing, gitu. Gitu, karena, it's, it's okay to always stay clean. Jadi, pakai dua-duanya, lebih baik sih. Double cleansing gitu ya, nggak masalah. Nggak masalah banget. Sangat tidak masalah sekali. Iya, betul. Karena emang di luar juga polusi udara, dan lain-lain juga kan, bukan cuma dari makeup kita aja. Iya. Oke, selanjutnya nih, ada lagi. Nah, ini pertanyaan aku banget nih, sudah mewakili dari Fauzia. Kak, kalau mau apply sunscreen lagi, sewaktu di luar tuh, wajah kita harus dibersihkan dulu, atau gimana? Karena, kalau langsung di-play, aku ngerasa wajah udah kotor. Nah, itu kan biasanya, kalau misalkan kita mau, kan tadi kan, kata Mbak Wardah, kita harus meng-apply, apa namanya, sunscreen, beberapa kali gitu ya, dalam sehari. Cuman kan misalnya kita pakai makeup nih, Mbak, gimana cara apply skincare-nya, kan nggak bersih gitu, muka kita. Oh, iya. Kalau, misalnya, kita lagi pakai makeup nih, kayak misalnya makeup yang lengkap, itu sebenarnya ada optis. Zaman sekarang, ada banyak yang mengeluarkan brand sunscreen spray ya, kalau nggak salah. Jadi, bisa di-spray gitu, jadi kayak face mist, tapi itu sunscreen gitu. Tapi kalau misalnya sehari-hari, cuma, krim biasa, atau mungkin, nggak foundation juga, misalnya kayak BB cream gitu, yang lebih ringan, itu it's okay sih, pakai sunscreen, saya biasanya juga, biasanya kalau habis kena air gitu ya kan, kan karena sifatnya sunscreennya, dan itulah pentingnya, milih sunscreen yang nggak ada white cast. Jadi, biasanya sunscreen itu, ada white cast-nya, jadi kalau di-apply putih-putih gitu. Mulit abu-abu gitu ya. Pentingnya milih sunscreennya, iya, nah itu pentingnya milih sunscreen, jangan yang ada white cast-nya, sehingga, ketika apply itu ya, kayak applying nothing gitu, jadi nggak berefek ke riasan, atau apapun gitu. Kalau saya sih, nggak masalah sih, maksudnya kalau saya misalnya lagi pakai, makeup-mecam-nya, saya nggak bisa pakai BB cream gitu ya kan. Kalau misalnya, habis lagu, habis wudu gitu, reapply lagi aja, nggak apa-apa. Karena kan sunscreen itu, sifatnya physical, apalagi yang tadi saya bilang, lebih disarankan untuk pakai physical sunscreen. Karena dia nggak menyerap ke kulit gitu, karena dia hanya, melindungi, hanya berada di permukaan gitu, jadi melindungi, karena dia sifatnya merefleksikan, atau memantulkan cahaya matahari gitu. Jadi, as long as itu physical sunscreen, terus juga yang tadi, jangan sampai pilih yang ada white cast-nya, itu biar nggak mengganggu, reaser atau nggak mengganggu makeup kita, ketika kita harus reapply di tengah hari. Atau ada juga pilihan yang lebih, apa, yang lebih, apa, yang lebih simple tadi, ada sunscreen spray itu, tidak ada sih beberapa yang mudah ngeluarin sunscreen, sunscreen dalam bentuk spray. Itu lebih mudah lagi. Selanjutnya nih, dari Lily Suleha, Kak, kalau cuaca, kalau untuk cuaca musim dingin yang sangat ekstrim, sampai minimal 20, minus 20 derajat Celsius, apa ada hal, apa ada hal yang perlu diperhatikan, selain penjelasan tadi? Aku pernah nih, minus 20 derajat, tapi bukan pas di Turki, di, gimana, di Korea, gila, itu sangat menyiksa sekali sih, minus 20 derajat. Dan, sebenarnya, kalau di saya ya, kalau cuaca yang sangat ekstrim, sampai sedingin itu, ngefeknya bukan di kulit dulu pertama, ngefeknya di bibir. Jadi, saya pakai, apa, bukan sekedar lip balm, itu kayak ointment yang buat, benar-benar untuk melembabkan, yang dia sik banget sifatnya. Gitu. Jadi, apa, mungkin perlu tambahan itu, itu, apa ya namanya ya? Biasanya bentuknya kayak salep gitu, kayak salep, terus dia bentuknya kayak balm, jadi, jadi lebih pekat daripada krim biasa, itu mungkin bisa di, di, consider untuk ditambahkan. Oh, yang, yang umum itu apa sih, yang vaselin apa sih? Petroleum jelly, itu bisa tuh, itu bisa tuh ditambahkan, kalau mungkin di, skincare sehari-hari, nggak perlu ya pakai itu, kalau misalnya udara biasa, tapi mungkin kalau lagi cuaca yang sangat ekstrim, mungkin perlu ditambahkan itu, di, untuk skincare harian, gitu. Mungkin itu sih, ya, petroleum jelly itu kan, thick gitu ya kan, apa, kayak wax gitu, nah, ada banyak beberapa pilihan yang konsistensinya sama seperti itu, dan, sifat, apa, sifat, sifat produknya hampir sama, kayak gitu, untuk melindungi dan melembabkan lebih, lebih intens, gitu sih. Oke, ya benar. Kemudian, selanjutnya lagi dari Putri Yudianita, ini, untuk jenis kulit sensitif, apakah cukup hanya menggunakan skincare yang wajib aja, dan tidak menggunakan yang sunnah ketika berada di negara empat musim? Padahal tadi jadinya wajib dan sunnah pakainya ya? Iya. Ini aku tadi biar gampang aja gitu, tapi dipahamin kan ya, wajib dan sunnah, kayak sholat aja nih. Jadi, sebenarnya untuk setiap jenis kulit itu, kalau bisa menjalankan yang wajib dan sunnah, ya sangat baik sekali, gitu. Dan, kalau untuk kulit sensitif, yang sunnahnya apa, yang treat atau improve-nya apa, menjaga biar nggak sensitif, gitu. Jadi, sebenarnya kulit sensitif itu kenapa sih? Kulit sensitif itu karena skin barrier-nya nggak kuat, yang tadi ada bahasan skin barrier, masih ingat ya. Jadi, skin barrier-nya nggak kuat, jadi ketika ada perubahan cuaca, ada perubahan apa, itu ngefek langsung ke kulit, gitu. Jadi, ada skincare yang memang untuk treat and improve bagi kulit sensitif, yang fungsinya adalah memperkuat struktur kulit, gitu. Jadi, kayak pakai night cream itu kan sunnah ya, tergolongnya. Nah, untuk yang kulit sensitif ya, tetap kalau misalnya bisa, tentu sangat direkomendasikan, sangat disarankan untuk pakai, karena tujuannya adalah untuk memperkuat struktur kulit, gitu. Jadi, bukan berarti, oh kulit aku udah sensitif, nggak mau aku pakai yang aneh-aneh, gitu. Bukan seperti itu, karena ada juga, maksudnya untuk treat and improve-nya adalah biar kulitnya nggak sensitif, nggak terlalu sensitif, gitu. Jadi, treat and improve itu bukan sekedar untuk mencerahkan, bukan sekedar untuk menghilangkan bekas jerawat, tapi juga untuk memperkuat struktur kulit. Jadi, untuk kulit sensitif tetap butuh, tetap sangat direkomendasikan untuk komplit skincare rutin. Iya, benar. Mungkin dari awal, kalau misalkan yang belum pernah skincare-an sama sekali, mungkin coba yang wajib dulu tadi ya, langkah-langkah. makanya tadi saya bilang, kenapa saya mau membagi dari yang wajib sama yang suna, biar yang selama ini nggak skincare-an, aduh, kalau udah langsung dikasih yang komplit, aduh, berat banget, mana sempat keburu tidur. Makanya. Tapi, kalau yang udah kebiasaan sama tiga step tadi, mungkin bisa ditambah sama yang suna. Iya, betul. Kalau bisa ini, kenapa enggak, gitu. Benar-benar, untuk diri sendiri. Oke, ini tiga pertanyaan lagi terakhir, mungkin teman-teman juga bisa, siap-siap ya, habis ini kita akan ada sesi dokumentasi soalnya. Tiga pertanyaan terakhir dari Husna. Saya, Husna, ingin bertanya, apa saja jenis produk yang cocok untuk jenis kulit kombinasi? Apa? Kayaknya kalau ini lebih... Banyak juga yang bisa rekomendasi-rekomendasi produk sih, mungkin bisa di season 2 kali ya, kalau kayak gini ya. Iya. Soalnya kan panjang ya, kalau kayak gitu-gitu. Iya, nanti jadinya daily skincare routine with me. Iya, benar. Mungkin nanti di sisi keputinan ada season 2 gitu kan, sama Mbak Wardah. Iya, boleh-boleh-boleh. Silahkan teman-teman PPI Turki diatur aja. Jadi, apa namanya, rekomendasi produk sebenarnya yang tadi ya. Pertama, kenali jenis kulit kita. Nah, ini saya enggak ngerti nih kulit kombinasinya, kombinasi apa nih? Kalau saya juga kombinasi, karena kombinasi normal and dry. Normal to dry. Kombinasinya apa nih? Bisa normal sama oily. Bisa, bahkan bisa oily dan dry. Bisa gitu. Jadi, kombinasinya seperti apa gitu. Dan tentunya, ini sebenarnya, bahasan, bahasan komplitnya itu ada di buku saya itu. yang itu nanti, jadi itu lengkap banget. Ada misalnya kayak yang tadi, bahan atau ingredients yang komedogenik, itu skala komedogenik, itu ada lengkap. Jadi, teman-teman yang punya skincare bisa dicek tuh, oh ini, bahan ini ternyata komedogenik, ini bisa menimbulkan komedo, jadi mungkin lebih bisa dihindari. Terus juga, saya di buku Skincare 101 saya itu, saya bahas judulnya Skincare 101, Skincare 101 bukunya. juga bahas apa namanya, untuk masing-masing jenis kulit. Jadi, misalnya kayak kulit normal, itu fokus skincarenya tuh harus begini, begini, begini. Jadi, ingredients yang di... Itu tersedia di mana itu, Mbak, bukunya? Tersedia di, kayaknya di Gramedia ada. Di Gramedia. Kalau yang online gitu, ada nggak, Mbak? Iya, ada kalau di online. Di klinik, maksudnya di klinik saya, klinik saya kan juga online. Itu juga di, ada, tersedia. gitu. Di Mizan Store, itu kan terbitin sama Mizan. Mizan Store juga ada sih. Mizan Store, terus, apa, Gramedia online, kayaknya ada ya, harusnya. Udah tulis nama bukunya, nanti mungkin teman-teman, kalau yang mau beli online, atau yang lagi di... Jadi, kalau saya mau rekomen jenis produk, mungkin ya, apa yang saya pakai gitu ya kan. Cuman untuk yang, tapi, basicnya adalah, kita harus ngerti ingredients-nya, harus ngerti jenis kulit kita, kayak gimana, jadi butuhnya apa, kayak gitu. Jadi, kalau saya ngerti nih, saya normal dry, terus saya mungkin udah usia di atas 25, sehingga saya butuh anti-aging regimen, butuh retinol, terus karena saya juga aktivitas sehari-hari keluar, dan sebagainya, banyak terpapar radikal bebas, banyak kena kolus, dan sebagainya, sehingga butuh antioksidan, kayak vitamin C, dan sebagainya. Jadi, itu yang, apa namanya, yang bisa kita sendiri, bisa menentukan gitu. Jadi, it's okay, kalau misalnya trial and error, untuk, apa namanya, untuk, oh pakai skincare ini, ternyata nggak cocok, oh pakai skincare ini, ternyata nggak butuh, ternyata nggak selesai dengan kebutuhan, it's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting, itu proses dalam mengenali diri, kira-kira gitu. Jadi, untuk rekomendasi produk, yang penting, pertama, lihat ingredients-nya, oh yang penting pertama, kenali kulit kita, butuhnya apa, terus lihat ingredients-nya, kayak gitu. Rekomendasi, ada yang saya baca di chat, rekomendasi produk dari Korea, yang bagus untuk kulit. Ya benar, ini, 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 ini banget nih, ini fact, apa, apa sih, terlalu general nih, karena produk, ibaratnya produk merk ini, merk ini, merk ini, bisa aja ingredients-nya hampir sama gitu. Active ingredients-nya hampir sama gitu. Sehingga, fungsinya juga gak terlalu, yang jauh-jauh, amat gitu. Gitu sih. Nah, kalau, saya melihatnya, kalau saya pengennya, skincare itu gak ribet. Jadi, saya ketika milih produk skincare, itu milihnya yang, memang, ingredients-nya itu aktif gitu. Jadi, bukan sekedar, sebenarnya gini ya, kalau misalnya, serum vitamin C, let's say, antara yang vitamin C-nya, cuma 1 persen, dengan yang vitamin C-nya, mungkin, 5 persen, tentu ada perbedaan ya. Karena, kadar, kadar, ingredients yang ada di dalam produk, itu juga menentukan, seberapa besar sih efeknya. Ibaratnya, kalau kita bikin, air madu, ya kan. Ibaratnya, madunya 1 sendok, sama madunya 10 sendok, kita bisa sama-sama bilang, ini air madu, tapi yang satunya, cuma pakai 1 sendok, yang satunya 10 sendok. Mana yang akan lebih berhasil, tentunya lebih banyak madunya, kira-kira gitu ya. Jadi, saya kalau milih produk, lebih milih yang, memang, active ingredients-nya ini, benar-benar, benar-benar, di kadar yang sesuai, yang, yang memang bisa berfungsi dengan baik, kayak gitu. Karena, saya pengennya, skincare-nya itu, nggak panjang-panjang, tapi, efektif, kira-kira gitu. Nah, kalau saya, mungkin kalau teman-teman, sukanya aku mau yang 10 step, mau yang 20 step. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Monggo ya. Kalau saya pribadi, misalnya kayak serum, saya pengennya, yang udah mengandung, apa-apa-apa. Jadi, nggak hanya sekedar, misalnya nggak hanya sekedar vitamin C. Misalnya kalau, ini aku ada, skincare aku nih. Boleh tuh, Mbak, bisa ditujukin mungkin, sebagai referensi. Ini aku, ini, ini kebetulan, dari merek aku sendiri. Jadi, aku kan punya, klinik kecantikan, dan, kita memang rilis skincare products juga, yang semuanya udah bepom, semuanya halal, jadi, dan itu juga dijual secara bebas, gitu. Jadi, di online ya, via online, dan juga via di klinik. Nah, ini salah satu contoh yang aku pakai. Ini, serum, serum, bahan utamanya, vitamin C, sama glutathione. Tapi, bahan yang lainnya banyak. Jadi, kayak, ada niacinamide, logic acid, galactomyces, dan, banyak banget, almond oil, banyak sekali, guliserin. Nah, kalau tadi yang teman-teman baca, mungkin glutathione dan vitamin C, ini, iridians utama. Karena, karena sifatnya untuk brightening, untuk antioksidan, gitu. Tapi, ada juga niacinamide, yang sifatnya itu, untuk melembabkan, untuk mencerahkan. Juga ada logic acid, yang sifatnya boleh juga mencerahkan, kayak gitu. Jadi, saya suka satu produk, yang sudah banyak mengandung, beberapa active ingredients, sehingga, sekali pakai, udah kayak, yaudah, udah kayak pakai beberapa produk, gitu. Kira-kira seperti itu. Lebih efektif. Jadi, mungkin teman-teman bisa consider itu juga, gitu. Ketika membeli sesuatu, bukan sekedar, oh ini apa, tapi juga dibaca ingredients-nya. Oke. Apa tuh, boleh diulang lagi, skincare sunah apa? Bentar, Mbak. Sebenarnya, masih ada lagi satu pertanyaan terakhir, tadi dari Syahida Aisyah. Cuman, ini udah dibahas, nggak sih tadi, kalau di musim dingin, pakai oil balm, buat double cleansing, gimana? Ya, yaudah, udah. Ya, boleh, berarti dua-duanya. Oke. Jadi, ada yang tanya, jadi reseller boleh nggak, kak, sama skincare sunah dan wajibnya? Kalau mau jadi reseller, gimana tuh, Mbak? Siapa tau, ada yang benar pengen, menjadi reseller? Boleh banget, boleh banget, nanti hubungin aku aja loh. Atau di Instagram aja ya, Mbak, Instagramnya. Panitia mungkin, di kolom komentar ya, bisa di luar di Instagram. Wardah Nafisa ya, Mbak? Wardah Nafisa. Ya, Ya, bisa diketik aja ya, Mbak, ya. Ini untuk yang tanya tadi, boleh diulang lagi nggak, skincare sunah dan wajibnya, itu udah ada di dalam ini ya, di dalam, ya, udah ada. Bisa langsung di cek aja di situ. Nah, itu ada Instagram Mbak Wardah di sini, lagi share screen ya, Mbak, ya. Sama sekalian, sama kliniknya juga itu, at Wardah Nafisa Underspot, sama at Maxi Neck Clinic. Kalian bisa follow. Ini yang tadi, skincare wajib dan sunahnya. Nah, ini yang wajib nih. Jadi, yang stabilizing and maintenance, ini yang wajib, yang improvement, ini yang sunah, gitu. Oke. Oke, kayak gitu ya, nanti mungkin kalian bisa langsung cek IG aja, biar lebih jelas kan, kalau mau tanya-tanya, itu kan ada kliniknya juga, ada juga nanti mau tanya-tanya sama adminnya, bisa juga ya Mbak ya? Iya, silahkan banget. Dan tadi materinya itu udah ditaruh di chat ya, kalau kalian mau bisa langsung di-download, aku juga udah langsung download, udah bisa ini. Silahkan langsung di-download aja di situ, biar nggak lupa-lupa tadi apa aja. Mbak sebelum ini, ini kan udah selesai yang pertanyaannya ya, cuma satu lagi aku pengen tanya nih, ini mitos atau fakta sih, sebenarnya kalau misalkan, ini kan kayak ada argan oil, terus habis itu rose oil, itu boleh nggak sih dipakai kan ke muka, karena banyak yang bilang, jangan pakai, apa kayak minyak-minyakan gitu, di muka kan kayak, minyak argan kan paling bagus ya, minyak terbagus di dunia gitu, tapi banyak yang bilang, jangan dipakai, nggak bagus, atau bisa menumbuhkan bulu, dan lain-lain gitu di muka, bener nggak sih, Mbak? Iya, kalau itu sih, kembali lagi ya, kalau kayak ingredients yang baru-baru, sekarang banyak yang muncul ingredients yang baru-baru, bisa kayak rose oil, argan oil, dan lain sebagainya. Yang 100% pure gitu, Mbak, maksudnya? Oh, yang 100%? Oh, kayak essential oil gitu, Kak? Iya, cuman kayak minyak argan, minyak mawok, minyak dari bunga mawok. Biasanya memang kalau yang 100% pure, biasanya direkomendasikan untuk pakai carrier oil, jadi kalau misalnya kayak essential oil, misalnya kayak, essential oil kan juga banyak kayak lavender, gitu-gitu ya kan, itu juga bagus, ada beberapa yang bisa dipakai untuk kulit, yang juga efeknya juga bagus, tapi untuk pengamplikasiannya tetap direkomendasikan untuk pakai carrier oil, atau pakai, apa di, jadi enggak, di-dilute apa sih di, biasanya pakai carrier oil tuh, carrier oil tuh kayak, kayak bisa aja dengan facial oil kita, atau dengan essence kita misalnya, terus dicampur gitu, sehingga, apa namanya, ketika nyampai di kulit itu, molekulnya tuh udah kepecah, kira-kira gitu. Jadi mungkin kalau ketika langsung di kulit, molekulnya masih utuh, jadi mungkin, makanya, terlalu maksimal, di segi penyerapannya, atau nanti di segi kinerjanya, gitu, jadi mungkin, jadi, lebih disarankan untuk di, 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 di delete dulu, atau kayak di, atau mungkin kayak dipakainya, pertama di kulit, sini misalnya, terus kayak diputar-putar, terus baru dipakain ke sini, gitu, jadi gak langsung, gak langsung ke muka, gitu, jadi untuk memecah molekul, molekul-molekulnya, sehingga ketika nyampai di kulit, kulit kita, di muka itu, lebih mild, gitu, yang, yang nyampai di kulit, gitu, jadi, harapannya, gak terlalu kaget, gitu, gak terlalu kaget, dan kalau misalnya ada alergia, atau apa, juga gak terlalu, berefek yang signifikan, gitu. Oke, mantap sekali. Oke, berarti udah selesai semua, sesi diskusi hari ini ya, sharing-sharing session, seru banget, sebenarnya, masih banyak banget, yang ingin ditanyakan, sebenarnya, cuman ya, seneng banget. Mungkin nanti ada sesi dua ya, silahkan aku vote buat sesi dua. Harus, harus. Iya, kita ini belum ngobrol-ngobrol ini loh, belum ngobrol-ngobrol, ketemu kangen, eh, temu kangen, ya kan? nostalgi ya? Sebagai, iya, temen-temen yang tinggal di Turki, cerita-cerita gitu loh, jadinya ini, jadinya curhat-curhat, curcol dong. Oke, baik. Iya, ada senang hati, dengan senang hati. Sesi duanya, oke, ya, kita tunggu aja nanti dari panitia. Itu banyak yang bilang, mau kak, sesi dua, kayak pada exciting semua kayak gini. Karena emang belum pernah, kayaknya ini perda kayak gini ada, ada, ada sharing session, belum pernah sih. ini cuaca di Turki kan parah banget. Nggak tahu sih, kalau disang mungkin nggak ya, kalau dulu di bursa parah banget. Ketika winter, parah sekali, kalau di kota lain, atau di yang bawah-bawah tuh, apa sih, yang daerah sana tuh, itu juga lebih parah ya, kalau winter ya. Lebih dingin lagi. Jadi, lebih challenging lagi ketika, aku nggak tahu kalau summer, atau kalau yang musim lain seperti apa, tapi, what I know for sure, adalah winternya cukup challenging, untuk kulit saya at least ya. Oke, baik, sebelum kita tutup ya, ini kita akan ada sesi dokumentasi dulu ya. Boleh mungkin semuanya buka, silahkan open camera, nanti panitia akan, hadijah ya, hadijah kan, melakukan screenshot, buat kita kenang-kenangan nih. Ya Pak, nanti ada sesi dua lagi, atau berseri-seri gitu. Iya. Nah, ini kajak-kajak dari tadi, yang dengerin, materi dari Mbak Wardani rame. Ini cewek semua yang dengerin, ada cowok ya. Tadi ada cowok tuh, ada Yassin, Mati Yassin tuh, Yassin kamu, ini Yassin yang pakai, atau beneran, akunnya dipakai Yassin atau bukan? Ada cowok juga tadi, aku lihat tadi ada dua cowok, kalau nggak salah pas awal, baru masuk. Hadijah silahkan di ini aja, di hitung aja, kalau udah mau. patch satu dulu ya, satu, dua, tiga. Oke. Terus yang ke patch dua, yang patch dua, nggak ada yang itu sih, tapi. nggak berasa ya. Nggak apa-apa di screenshot aja, kalau nggak ulang ke patch satu aja. Tuh, ada yang baru tuh Tia, baru open kameranya, ketinggalan tadi. Yaudah, yang belum open kameranya, open dulu, pakai mau kena nggak masalah. Nggak apa-apa Tia, ada nama kamu kok. Di ulang lagi satu. Ulang ya, yang patch satu ya. Satu, dua, tiga. Udah. Oke. Oke, makasih banyak Mbak Wardana Fisal, luar biasa hari ini ilmunya juga. Iya, makasih banyak. Tadi ada yang ini, iya boleh banget loh, skincare kan bukan cuma buat cewek. Iya, benar sekali. Cuma nanya aja tadi, nanya aja. Iya, sepertinya cowok boleh gak? Boleh, boleh. Skincare tuh juga buat cowok loh. Benar, benar. Yang punya kulit nggak cuma cewek. Betul. Cowok juga punya kulit. Jadi next time mungkin Panitia boleh dibuka juga. Tulisannya boleh, terbuka untuk cewek dan cowok. Kali aja cowok-cowok pada malu. Emang yang rawat kulit cuma cewek. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya Mbak Fisal. Terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak. Benar selamat hati. Panitia-Panitia Divisi Keputrian dari PPI Kayseri, PPI Istanbul, PPI Sakarya, juga PPI Kerklareli, dan juga teman-teman yang udah gabung hari ini. Yang penting kenali kulit kalian dan juga jangan termakan trend kayak apa racun influencer. Boleh. Cuman kan kenali dulu kulit kalian dan juga apa sih yang kalian butuhkan. Jangan-jangan nanti udah kelaparan dalam kondisi glowing. Kan banyak kan mem-mem kayak gitu seorang masih ditemukan kelaparan dalam kondisi glowing karena uangnya habis kuat sekitaran tapi nggak bisa buat makan. Jadi, jangan terlalu termakan. Yang penting kan kita punya pengetahuan dulu ya buat diri kita sendiri tadi buat pengetahuan yang kayak disampaikan sama Mbak Wardah itu. Baik ya, senang sekali ya aku, Fadya Muqsen, bisa kali ini memandu kalian sebagai moderator. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Kalau gitu, mari lah kita tutup webinar kita pada hari yang berbahagia ini dan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Makasih banyak Mbak Wardah. Makasih ya semuanya. Banyak ya, Kak. Semuanya teman-teman.